sana malam jam 10 oh gimana pak? oh sana jam 10 yang nonton ya saya oh berarti nanti jadikan sini tutup pindah sana nanti jadikan setengah 9 saya jam 9 kurang ini perjaman di rumah nonton-nonton kelembang berangkat sore ini kita mau ke 2 tempat ke tempatnya bakso pak doni yang katanya enak sama mampir ke tempatnya segokoyor kuparman yang ternyata buka dari jam 6 jadi gak perlu nunggu sampai jam 12 malam kalau segokoyor itu dulu terkenalnya karena bukannya jam 12 malam dan segokoyor langsung kesana ya kedua tempat itu gak jauh-jauh banget 2 lokasinya ke tempatnya bakso pak doni dulu yoo selamat menikmati selamat menikmati tidak ada tentang semua ternyata yang terlalu dimosink kita ke tempatnya bakso pak doni habis ini baru ke yang satunya yuk langsung bakso pak doni oh ini katanya baksonya taris banget jadi penasaran seenak apa bakso pak doni nah disini nih pak ya udah buka aduh masih agak ini bulamah dikit ya oh enggak 5-15 menit deh seh penting ngerang itu hehehe iya mau nanti belum buk iya oke ini dibuka pak baru persiapan nih mas hehehe dan ini kita di syuting nah syuting keren enggak penyak enggak penyak enggak enggak mas enggak kesenanku sih ya tapi pak doni itu yang mana tau enggak pak doni pak doni oh pak doni enggak pernah kesini mas malam mas datangnya mas ini karyawan semua oh ini karyawan semua karyawan kage juragani atau hari ini mas wala ini yang benih banget malam mas masih enggak ya juragani tadi lalu ini jenom juragani yang benih banget mengerkosa hehehe pak doni pak doni hehehe ini 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 itu ini ini mas ini 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 itu itu bukain jam 5.00 sep 8.00 itu-ap 8.00 jampira biasanya setengah sepuluh 1.30 itu setengah sepuluh iya lah tadi nya jam itu atau jam 10.00 gue gitu gimana ya bukain jam 5 jam itu itu sudah saya lama langsung umrah willingness pegawainah ayo mbak menawah apa makanya apa makanya makanya tidak makanya bawa menawah bawa omenawah langsung ngomong gue, ngomong ngomong ngomong-ngomong kan ngomong ini ngomong, tapi gomongnya masih ngomong ohoh tempatnya masih ngomong ya? ngomong, setia gini tidak berjabang-jabang belum, mas tapi ya sudah ada wajar, nggak sempat ohoh ini tahun, tahun ini wtaun wtaun paling lama, mbak ini, mas ini 9 tahunan 9 tahun 9 tahun oh oh ini ke sini masih belum buka jam 5 kurang seperempat bukanya 5 seperempat, jadi kalau ke sini mending ngantri buka daripada ngantri antrian nunggu ini belum buka nih, 5 seperempat baru buka ini kisah ini baru jam 05.04 antrianya liatin eh antrianya yang sudah makan sampai di luar sini terus sampai di belakang sana digelarin kelasnya juga jadi tempatnya ya cuma segini makanya kadang-kadang mungkin ngantri ya bakso-nya dapat yang urutan nomor 2 ternyata padahal tadi datang pertama ya ternyata sebelum aku datang sudah ada yang pesen buat dibungkus takeaway ini di pinggir jalan banget jadi rame terus ini pesen bakso-nya 1 sama bakso gorengnya 1 porsi ini 5 ribu, ini 15 kita lihat bakso-nya nih ini tuh bakso-nya 1 porsi dapatnya 3 butir 3 butir, udah dapat bakso gorengnya dapet kalau sirikas bakso Jogja ada tahunya juga jadi bakso-nya 3 pakai bakso goreng sebentar sebelum ke bakso-nya tak cobain bakso gorengnya dulu ini sekeras apa bakso gorengnya ini kalau bakso gorengnya dulu nggak pakai kuas lumayan keras ya ini ini itu tipikal bakso goreng yang luar dalemnya kering semua jadi nggak ada yang bukan yang luarnya luarnya kering, dalemnya moist ini dalemnya kering, luarnya kering jadi full kering ini kuah bakso-nya nih ini kuah bakso-nya goreng, nyapi banget ada sedikit micinya sih ada sedikit micinya sih tapi kaldunya tetap strong banget enak terus ini bakso-nya nih ini ini dipikul bakso-bakso yang ada di yang ada di yamin dulu jadi bakso-nya lebih banyak dagingnya daripada tepungnya terus ini mie-nya sama mie-nya sama bakso gorengnya yang bawaan dari bapaknya ya dari penjualnya ini tuh bakso gorengnya walaupun sudah di rendem di kuah lama tapi tetep tetep apa kerasnya tuh lama jadi buat yang giginya sudah rapuh di rendemnya harus lebih lama lagi ini tinggal sedikit dikocok-kocok dulu ini tipikal sambelnya yang kayak gini ya masih ada kecap sama garam juga jadi kalau yang kurang asin kurang manis bisa ditambahin sendiri tapi ini kalau aku kuahnya udah pas gak kurang asin gak kurang manis kayaknya pembelitan saat depan buat yang paham Jogja ini tempat sambahnya ini sana THR-nya ada poti K24 terus sana kantor BNNP udah habis nih tinggal bayar bayarnya juga hantri pak 100% halal 65% 65% sambun mbak iya 65% 65% 65% 65% iya tambah gorengnya 65% sekat apa kalau mimpinya luruh sekat 6% sekat 6% sudah tuh dari bakso Doni enak sih bakso-nya kuahnya yang jelas bakso-nya itu apa empuk tapi kenyal empuk kenyal tapi ya pokoknya bakso-nya enak bakso-nya walaupun cuma 3 tapi enak ya mungkin kalau orang bilang harganya premium ya wajar sih tapi enak sih cobain kalau bakso gorengnya enak tapi keras buat yang giginya sudah rapuh nah itu harus dimaklumi dimaklumi dikasih kuah dulu yang lama ini kita lanjut sekarang ke tempatnya Segokoyor Buparman yang bukanya jam 6 sore jadi gak perlu nunggu sampai jam 3 eh jam 12 malem masih 11 malem gitu ya jam 6 sore sudah buka langsung ya ke tempatnya Segokoyor Buparman dikasih 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 selamat 9 Terima kasih telah menonton 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 Tahu Terima kasih telah menonton Terima kasih Ketemu Terima kasih telah menonton Koyor Koyor Tahu Koyor 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 Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Koyor